Balik lagi lor, kita di Borgol. Informasi selanjutnya nih ada dari... Dari mana nih? Dari jalan Parit Gompong, tergenang air. Nah, garo-garo banjir gue nih kayaknya nih. Hujan menggoyur kota Kuala Tungkal hampir 2 jam lamonya. Hinggo membuat genangan air sepanjang jalan. Hal ini seperti terlihat di jalan Profesor Sri Sudewi Parit Gompong. Dimana belasan titik jalan dipenuhi dengan genangan air hingga menjadi keluhan dari warga sekitar maupun pengguna jalan. Ini dia berita. Sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat Kuala Tungkal. Apabila kerap timbul genangan air seperti banjir, terutama di jalan pintu masuk gerbang kota Kuala Tungkal atau di sepanjang jalan Profesor Sri Sudewi Parit Gompong. Yang mana di jalan tersebut kerap digenangi air, bahkan ada di titik tertentu yang airnya cukup tinggi. Sehingga membuat pengendara roda 2 dan roda 4 kerap berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Salah satu warga sekitar, Aji, mengatakan, pemandangan bagaikan kolam di sepanjang jalan Profesor Sri Sudewi Parit Gompong sudah menjadi hal biasa bagi warga. Sebab menurutnya tidak ada drainase saluran pembuangan air juga menjadi salah satu penyebab air tergenang. Bahkan selain jalan, beberapa pelataran kantor juga turut dipenuhi genangan air dan derasnya hujan pada pagi hari dipastikan membuat belasan titik jalan Profesor Sri Sudewi Parit Gompong kerap tergenang air. Ia berharap ada langkah khusus dari pemerintah kabupaten minimal kembali berfungsinya drainase saluran air sehingga tidak membuat air tergenang ketika hujan deras. Jalan ini kan biar kering, enak juga sesama lewatnya kan gitu. Berarti kalau hujan pun tergenangnya nih ya? Iya, disini nih hujannya sebentar pun sudah tergenang disini nih. Apalagi sampai... Sementara Halsanada juga dikatakan risky. Meski telah menjadi pemandangan biasa bagi pengguna jalan namun seharusnya ada langkah khusus dari pemerintah kabupaten sehingga genangan air seperti kolam ikan tersebut dapat segera diatasi karena jalan Profesor Sri Sudewi Parit Gompong merupakan salah satu jalan gerbang pintu masuk kota Kuala Tunggal sehingga kerap dilalui baik pengguna roda 2 maupun roda 4 guna menuju pusat kota Kuala Tunggal. Diperbaiki lagi lah karena untuk pengguna jalan orang yang jauh-jauh itu kan bahaya. Jalannya tuh genang-genang kayak gini, bisa basah juga. Jadi tuh harapannya tuh bisa gak sih lagi dibagusi lagi gitu nah. Setidaknya ditinggi atau deran AC harus ada deran AC juga lah ya. Berarti walaupun terkadang hujan deras lama pasti tergenang seperti ini ya. Iya, setiap hujan tuh pasti tergenang kayak gini. Jadi tuh pengguna jalan tuh susah kalau gak lewat-lewat tuh. Surya Kunyawan, Jiktikri, melaporkan. Jiktikri, melaporkan.